Dede, apa informasi terkini dari sana? Ya, Sila dan Tomi, meski sampai saat ini Partai Gerintra dan Partai Keadilan Sejahtera belum mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi pasangan yang akan mereka calonkan dalam pilkada DKI Jakarta 2017, namun saat ini di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sudah hadir puluhan simpatisan atau pendukung dari salah satu calon, yakni Sandiaga Uno, yang memang sejak lama sudah disebut-sebut sebagai bakal calon yang akan diusung oleh kedua partai tersebut. Selain itu, puluhan simpatisan dari Partai Gerintra juga saat ini sudah mulai memadati kawasan KPU DKI Jakarta dan juga Jalan Salemba Raya. Sehingga dapat saya informasikan, arus lalu lintas, soalnya ini sudah mulai terhambat karena para pendukung masing-masing partai ini sudah mulai memadati kawasan KPU DKI Jakarta. Dan hari ini memang pendaftaran terakhir untuk pencalonan gubernur dan juga wakil gubernur yang akan diusung oleh masing-masing partai jika pada hari pertama, ya ini hari Rabu kemarin, sudah ada pasangan Ahok Jarot yang didaftarkan oleh partai, PDI, Perjuangan, dan tiga partai lainnya. Dan direncanakan pada siang atau sore ini, partai Gerindra dan PKS akan mendaptarkan pasangan calon yang akan mereka usung. Dan nanti malam akan ada satu pasangan lagi yang akan diusung oleh partai Demokrat dan tiga partai koalisi lainnya. Namun sampai saat ini, tanda-tanda kehadiran dari masing-masing pasangan belum terlihat di gedung KPU DKI Jakarta. Namun tadi informasi yang kami terima dari komisioner KPU DKI Jakarta bahwa pihaknya terus menanti dan juga sudah siap untuk menerima masing-masing pasangan yang akan mendaptar pada hari ini hingga nanti malam. Dan yang menarik dari pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini memang hadirnya atau intervensi kuat dari petigi-petigi partai. Di antaranya kemarin, ya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir langsung mendampingi Ahok dan juga Jarot dalam pendaftaran di hari pertama. Namun nanti kita lihat apakah Ketua Umum dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut hadir mendampingi calon yang akan mereka usung. Dan nanti malam juga informasi kita masih melihat apakah Susilo Bambang Yudhoyono juga turut mendampingi calon mereka, yakni Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni yang memang sudah dideklarasikan pada dini hari tadi. Dan ini juga yang menjadi hal yang menarik. Sejumlah pengamat politik juga menyimpulkan bahwa pilkada DKI Jakarta 2017 nanti ini bisa menjadi tolak ukur terkait dengan pilpres 2019 mendatang. Dan rencananya nanti ketika tiga poros ini sudah mendaftar di KPU DKI Jakarta besok mereka akan langsung melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Sila dan Tommy.